Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander tipe ultimatic warna grey model 2023. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan jenit ini, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami, tim Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja, setiap janjian dengan Mas Niam, supervisor. Sebagai informasi, untuk mobil Mitsubishi Expander tipe ultimatic ini merupakan tipe tertinggi. Di bawahnya masih ada tipe export, tipe exit, dan tipe GLS. Nah, untuk warna kering yang sendiri bisa dibilang merupakan salah satu warna favorit. Ini warna paling laris nomor 4, setelah warna putih, hitam, dan warna silver. Mobil Expander tipe ultimatic ini memiliki tampilan yang sangat mewah. Nah, kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk tampilan depannya sangat sporty. Untuk lampu utama, sudah menggunakan lampu model terbaru, model T-Ship, sudah menggunakan lampu jenis LED. Kemudian untuk bagian atas, terdapat lampu LED position lamp, serta di bagian bawah juga sedikit lengkapi dengan lampu kabut. Untuk bagian samping, nah ini ciri utama dari mobil Expander ultimatic. Untuk spionnya sudah menggunakan cover warna krom, untuk handle pintunya juga cover warna krom, serta sudah dilengkapi dengan tombol gilas. Dan yang paling menarik, untuk Expander tipe ultimatic ini, sudah menggunakan velg ukuran 17 inci model Juton, kalau tipe di bawahnya masih menggunakan velg ukuran 16 inci dengan model Wantun. Nah, untuk warna grey-nya ini memilih karakter graphic grey, jadi grey-nya cenderung gelap, sehingga memberikan kesan elegan dan juga mewah bagi para pemiliknya. Karena Expander tipe ultimatic ini merupakan tipe tertinggi, jadi untuk fiturnya sangat lengkap, termasuk untuk bagian belakang, disini antena belakangnya sudah menggunakan motor Sarkin, untuk kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan direct evoker, serta untuk fitur keselamatan sudah komplit, untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur, serta ada dua titik sensor parkir di bagian belakang. Berbagai fitur tersebut sangat membantu visibilitas kita, terutama ketika berkendara. Nah, selain untuk tampilan eksterior, yang menarik dari mobil Mitsubishi Expander ini juga tampilan interiornya. Mobil ini memiliki bagasi yang sangat lapang, serta untuk kapasitas penumpangnya memiliki kapasitas 7 orang penumpang. Selain ruang bagasi yang lega, mobil Expander ini juga banyak memiliki ruang penyimpanan, salah satunya ada di bagian bagasi ini, jadi untuk bagian bawah masih bisa digunakan sebagai laju penyimpanan tambahan, serta yang menarik untuk lokasi tool kita juga untuk koraknya sangat rapi, berada di bagian belakang kanan mobil. Jika bagasinya dirasa masih kurang lebar, disini kita tidak perlu khawatir, karena jog baris paling belakangnya bisa dilipat rata lantai, ini sangat fungsional sekali, bahkan jog baris keduanya juga sama, bisa dilipat rata lantai, jadi kalau digunakan untuk berbagian jarak jauh, bisa digunakan sebagai tempat tidur. Masih terkait masalah interior, salah satu keunggulan dari mobil Expander ini, untuk ruang kabinnya sangat lega, serta untuk baris kedua juga sudah dilengkapi dengan aset overblower. Total kapasitas penumpangnya ada 7 orang, dengan rincian 2 di bagian depan, 3 di bagian tengah, serta 2 di bagian belakang. Nah disini bisa kita lihat, untuk ukuran jognya juga sangat lega, untuk ukuran tewasa. Sekarang kita masuk ke baris pertama, salah satu keunggulan utama dari mobil Expander Ultimate ini, memiliki interior perwarna krem, jadi memberikan kesan lapang di dalam, berbeda dengan interior warna hitam, cenderung agak gelap. Untuk tampilan interiornya juga sangat mewah, full dengan bahan-bahan soft touch. Untuk masalah fitur juga sangat lengkap, karena ini merupakan tipu tertinggi, di antaranya untuk menyalakan mesin, ini sudah menggunakan tombol keyless, sudah ada tombol start-stop engine-nya, serta sudah dilengkapi dengan fitur stability control juga. Selain itu di bagian steer, untuk mobil Expander Ultimate ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control, untuk menjaga kecepatan secara otomatis, serta ada fitur audio switch steering juga. Nah yang tidak kalah menarik, untuk engine-nya sudah menggunakan engine-nya berukuran 7 inci, untuk AC-nya juga sudah digital, ada wireless charging juga, kemudian untuk hand-dream-nya sudah elektrik, dan juga dilengkapi dengan fitur brake auto hold, jadi untuk masalah fitur keselamatan sudah sangat lengkap. Nah untuk jog-nya juga menggunakan bahan jenis high fabric, jadi sangat lembut. Untuk pengaturan jog-nya lengkap, ada reclining atau pengaturan sandaran, kemudian ada pengaturan sliding atau pengaturan maju-mudur, serta ada high adjust atau pengaturan ketinggian jog. Nah terkait untuk masalah mesin, mobil expander tipe ultimate ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, mesin ini mampu menghasilkan max power di angka 105 PS, serta untuk torsinya mampu mencapai di angka 141 Nm, jadi kalau kita berpergian ke gunung, untuk masalah tanjaan tidak perlu khawatir. Nah ini tentu masalah pengereman juga sudah sangat lengkap, mobil ini dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, kemudian ada brake assist, dan juga heel start assist di kondisi tanjakan, jadi sudah sangat lengkap. Nah kurang lebih itulah review singkat, mengenai mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate metik warna grey, semoga video ini dapat bermanfaat. Untuk info dan pertanyaan, sementara mobil Mitsubishi Expander ini, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856, atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami, di Mitsubishi Kartosuro, nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya toakan bagi Anda setelah subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Jangan lupa follow juga akun Instagram kami, di sini ada atgudang.mitsubishi, yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update taftar harga, dan juga informasi seputar mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih. Terima kasih.